PULAU JAHWA Mengapa Pulau Jawa dan Bali tidak dibangun jembatan? Pulau Dewata atau Bali merupakan salah satu pulau indah di Indonesia. Pulau Bali menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. Pulau ini juga dikenal sebagai Pulau Seribu Pura. Hal tersebut membuat mobilitas Pulau Bali cukup tinggi. Terlebih dari Pulau Jawa. Terutama di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi selalu dipenuhi dengan orang yang hendak ke Bali. Tetapi mengapa sampai saat ini belum ada pembangunan jembatan untuk menghubungan Pulau Jawa dengan Pulau Bali? Seperti halnya Pulau Madura, jarak antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali cukup dekat yakni 5 km. Sedangkan seperti yang kita ketahui, Pulau Madura dan Pulau Jawa memiliki jembatan Suramadu sebagai penghubung. Mengapa Pulau Bali dan Pulau Jawa tidak? Wacana pembangunan jembatan di Selat Bali sebenarnya sudah pernah menjadi gagasan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Namun, pihak pemerintah Bali ternyata memiliki alasan tersendiri akan penolakan tersebut. Ada yang mempercayai jika alasan penolakan pembangunan jembatan tersebut berkaitan dengan mitos atau kepercayaan masyarakat Pulau Bali. Masyarakat Pulau Bali sepakat untuk menolak adanya pembangunan jembatan tersebut. Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Jembrana menyatakan sebelum adanya penolakan tersebut sudah sempat menjadi pertimbangan untuk menyetujuinya atau tidak. Jika disetujui, maka jembatan penghubung Pulau Jawa dan Pulau Bali tersebut maka akan dibangun lebih tinggi dari lautan dan daratan dikarenakan ombak Selat Bali cukup besar dan tinggi. Sedangkan dalam agama Hindu sendiri memiliki kepercayaan, di mana posisi manusia tidak boleh melebihi tinggi dari patmasana atau tempat umat Hindu berdoa dan meletakkan sesaji. Patmasana adalah tempat suci yang harus dijaga dan dirawat. Merujuk dalam mitologi, Dang Hyang Sidi Mantra sengaja memisahkan Pulau Bali dan Jawa. Sejak awal, Pulau Bali telah dibuat sedemikian rupa dan terpisah oleh lautan. Lautan berfungsi sebagai pembatas atau filter untuk mencegah hal-hal buruk dari luar Pulau Bali. Dengan begitu, segala hal yang masuk dari luar Bali akan tersaring dan lebih mudah untuk diawasi. Sebab itu, Persatuan Hindu Dharma Indonesia meminta pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mempertimbangkan aspek budaya dan keagamaan bila tetap ingin membangun jembatan penghubung Pulau Jawa dan Pulau Bali tersebut.